Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan FB Saber dan kami adalah Earth Oke, udah gitu aja, jadi vlognya thank you yang udah buat nonton ini mobilnya udah tinggal di Poles, jadi thank you for watching and be the best on Earth See ya guys Bcanda bercanda Oke, jadi... Aduh, masih Christmas vibe sih, gue masih rada ngantuk Sorry banget nih Jadi intinya gini, ini FB udah beres akhirnya, yang Saber Si Marine Graynya udah kelar, semua udah kecet Terus body kitnya udah kecet semua Terus body kit udah kecet semua Untuk grill kita biarin satu warna Biasanya kita ada yang kasih hitam gitu, tapi kayaknya buat di warna ini Bagus kayak si empik ya, jadi satu warna Terus bawahnya itu kita kasih aksen doff, nantinya mau di carbon Terus... Lihat ke samping, size skirt juga udah kepasang Ini pelek mau ganti ya guys, karena bahannya ketipisan Dia pake 215-35, jadi penek banget nih Sama segini nih Jadi kayaknya nampaknya nggak bisa kemana-mana mobilnya Jadi nanti mau ganti pelek dulu Size skirt juga... Segini Terus yang udah kepasang lagi adalah si Earth GT Wing yang versi 3 ya Jadi ini ada bolongnya di sini Ini udah kepasang, ini hitungannya big wang ya Karena rata dengan atap Lebih tinggi malah Jadi ini downforce nya bagus banget Mantap Terus lampu udah pake yang LED US-US gitu Ya nggak tau sih orang juga sebanyak banget pake ini Kalo gue prefer standar temen Ini keren banget kalo nyala ya Jadi pokoknya kalo gue pake lampu ini Mungkin lampunya bakal gue nyalain terus Karena kerennya pas nyala Terus damper belakang digodok pasang Oh iya ini doff karena lagi proses ya Ini kita lagi wet sanding dulu Sebelum dipolish lagi Jadi ini kita ngilangin kulit jeruk Karena mau di mirror finish guys Jadi kulit jeruknya itu orange peelnya kita hilangin Dan pake metode wet sanding gitu Terus ini udah berbelakang udah dipasang Anti diffusernya ada request Orangnya minta wearnya hitam doff Terus knalpoth juga udah pake Earth Twin Muffler version 1 Dibikin di tengah middle muffler gitu Jadi modelnya up to date lah ya Kalo bodi kit saber ini jadi keren banget Terus kamera mundur Udah dipasang Terus untuk interior Perubahannya hanya di head unit Dia pake Sony ya udah bluetooth gitu Dan buat nyalain si kamera mundurnya tadi Jadi udah dipasang Udah gitu aja sih Apa lagi ya Intinya mobilnya udah dipasang semua Semua requestnya udah kita ikutin Tinggal nunggu pelek aja Orangnya mau ganti pelek Nah kalian juga kasih saran nih Orangnya terakhir mentok di ZM40 Tapi kalo kalian ada saran lebih Commentin aja di bawah Karena masih nunggu juga nih Kita lagi nunggu bareng guys Jadi komen aja terus Dan pokoknya harus jadi ZM gokil banget Terus headlamp nih Orangnya lagi galau Mendingan pake standarnya atau yang Udah double Pro G gitu Eh sorry Udah yang model Pro G gini Dan dia ada DRL ya Soalnya emang kalo lampu begini gak enaknya Si fittingan lampunya tuh gak pas jadinya Ini bukannya dari bumper ya Kalo diliat kan kayak civic tuh Civic gue rata ya Kalo gini tuh emang Penyakit tuh selalu gitu sih Dia agak lebih kecil dikit Gue gak ngerti kenapa Mungkin karena nyetak dari lampu asli Pas lagi dicetakannya itu jadi lebih kecil Atau gimana gue gak tau Cuma ya fittingnya kurang bagus disitu doang sih Sisanya udah pas semuanya Udah fit fit semua Udah fit fit Terus dalaman mesin juga udah kecet semua guys Sampai dalem-dalem Dan ini kita clear kemarin Stickernya jadi baru lagi Dan halus banget pokoknya Terus ini-sini udah kecet semua nih Gak ada yang kelewat udah semua Tinggal nunggu polesnya aja guys Jadi ini masih proses white sanding Kayak si Corolla nih Buat kalian yang nanya-nanya Corolla juga Ini lagi di white sanding dulu Lagi di finishing semua yang belum dipasang Kita pasangin Nanti mau pakai spion tanduk Jadi nanti mau dipasang dulu Intinya jadi kita lagi beres-beresin project 2020 Karena kita mau menyiapkan tempat Untuk project-project di 2021 Buat kemarin aja udah masuk 2 mobil Ada di sana Kita gak mau tunjukin dulu Secret project pokoknya Dan kita juga lagi benerin E34 nih Ini tetap bermasalah dengan Per-dinginan Per-coolen-coolenan Per-radiator-radiatoran Jadi ini lagi dicari masalahnya apa Lagi, aduh pokoknya Kita harus bikin mobil ini sedingin mungkin Jadi kita lagi nyari guys Terus gitu Terus ya Sisanya sih kayak kijang ini udah beres Udah udah beres Dan kalian pasti tadi udah Terlanjur siat Jadi gue pengen nunjukin dulu Ini Zetek 25R udah kelar dicet Ini merah candy-nya Kita samain sama sasis Gimana menurut kalian? Keren banget gak sih? Kayak ini first Ya pokoknya the first Ya pokoknya the first Kalau bagi gue Zetek 25R Dicet candy gitu Mungkin udah ada yang di repaint Tapi mudah-mudahan warnanya beda ya Kalau ini kita ngikutin ke sasis Jadi Typical-typical Ducati gitu lah Konsepnya gitu Jadi Nggak mau jadi Dan Jangan lupa Mobil ini nih Please lah guys Tolong banget 5.000 lagi Subscriber Langsung gue bisa potong-potong nih mobil Jadi Pertama ini gue kemarin kesel-kesel Kalau mesin udah gue kerok-kerok dikit Terus Side skirt pecah Karena gue injek kemarin Dan fender belakang nih Berhubung kemarin Bannya Sempet kempes Bannya narik keluar Kegesek Jadi Hancur lah pokoknya Jadi gue sekalian pengen total rebuild lagi Dan jok ini udah disikat Sama E36 Risky Jadi gue gak punya jok sekarang Udah hampa mobilnya Udah Pokoknya ini Civic Civic gue jadi abandon banget Buat kalian yang Mau bantuin Tolong banget 5.000 subscriber lagi guys Gue punya alasan buat Bangun lagi di Civic gue Dan bakal total rebuild ya Jadi Pokoknya Full berubah Gak bakal begini lagi mobilnya Full berubah Mungkin Pelek kali ya Masih sama ya Bodi rubah total Kalau pelek Ada yang mau beli juga Gak apa-apa teh Gue nanggung udah Dilepasin dulu ya semua Nanti kita bangun dari nol lagi Yang pasti ini bakal auto rebuild Kalau udah 50k subscriber Yang mana itu Sedikit lagi guys Jadi Tolong bantuannya buat Subscribe Supaya Konten-konten buat kalian Lebih menarik lagi Dan gue juga lebih semangat ya Buat Soalnya jadi Gue potong-potong nih mobil Akhirnya ada Reason nih gitu Dari dulu kan gak ada ya Cuman kayak kesenangan pribadi gue doang Kalau sekarang ya Jadi buat Menaikan nama bersama lah gitu Jadi tolong bantuannya Supaya Kita cepet-cepet 50k subscriber Dan Mobil ini bisa kita lanjut guys Gitu Oke Jadi balik lagi ke siisah kemarin Ini orangnya mau pakai buat tahun baruan Jadi kita lagi kejar nih Mau dipoles Nanti buat kalian kepo-kepo Langsung cek aja Hasil polesannya nanti ada di earthpremium Atau cek tuju instagram Kita linknya ada disini Jadi Ini mobil bakal mirror finish guys Jadi buat kalian Kepo-kepo mirror finish tuh gimana Nanti tujuin aja Hasil dari polesannya nih mobil Yang pasti ini udah halus banget Si amplasnya udah rata ya Kalau kita disini bahasanya tatas Atau wet sanding Wet sanding itu kita bilangnya tatas Jadi kita Habisin dulu Ini pakai amplas 5000 guys Jadi Bener-bener butuh waktu Karena Bener licin Kalau kita pakai amplasnya yang kasar Dia bakal ada baret-baret guys Kalau gini kalian bisa lihat Ini rata ya Bener-bener rata Gak ada baret sama sekali Halus banget Jadi kalau pas lagi dipolesnya itu Ngebantu Supaya mobilnya lebih Mirror finish lagi Nah kalau belum dipoles Hasilnya begini Ini masih ada orange peelnya Atau kulit jeruknya Cuma Untuk kayak di motor gini sih Masih oke Dan Belum Gak terlalu kasar untungnya Karena ini candy ya Jadi Keren banget ini juga nih Ini gokil nih Kita lagi nungguin tangki Terus yang di karbon-karbonnya Nanti Kita Mau pasangin dulu semua Oke Harus Enak banget pokoknya guys Gila keren banget Oke Jadi mungkin Today topic begini dulu Soalnya gue jadi ngawur kemana-mana Karena biar kalian gak bosen juga Gue Sedikit geret setur lagi Karena Ya sebenernya Kita lagi banyak banget kerjaan Yang harus diberesin Karena udah mau tahun baru ya Dan orang-orang Masih banyak banget Yang pengen pake mobilnya Buat tahun baruan Jadi Sekali lagi gue sampein Selamat Natal Dan sebenernya lagi tahun baru Mudah-mudahan di tahun yang baru 2021 Komennya di bawah Wish kalian apa Mungkin Kita bisa Tepatin di tahun 2021 Oke Jadi Itu dia topic begini dulu Thank you for watching And be the best Sugars